Penurunan Kekencangan Kulit Penurunan Kulit Wajah yang kencang, kenyal, bebas keriput sehingga tampak awet muda. Banyak selebriti dunia yang melakukan perawatan sehingga terlihat masih kencang walau sudah berusia cukup. Meskipun boleh diikuti, tetapi Anda jangan sampai menjadi terbebani dengan hal tersebut. Pasalnya, ada cara yang mudah, aman, dan tidak mahal untuk memperoleh kulit kencang, kenyal, dan awet muda, yakni dengan buah kiwi. Biasanya, tanda-tanda kulit yang sehat diantaranya adalah mempunyai kelembaban yang cukup, tampak basah atau berembun sehingga kulit senantiasa kenyal dan kencang, memperlihatkan kecerahan warna kulit. Kulit tampak mulus, lembut, bersih dari noda, jerawat atau jamur, kulit terlihat segar dan bersinar serta memiliki sedikit kerutan sesuai dengan usia. Tips sebelum menggunakan masker buah Buah kiwi banyak mengandung mineral, vitamin C, vitamin E, asam lemak, omega-3, dan antioksiden sehingga baik sekali bila dipakai sebagai masker. Kandungan-kandungan tersebut membuat buah kiwi bermanfaat untuk melawan tanda-tanda dari penuaan dini dan dapat membantu untuk membuat kulit menjadi lebih kenyal dan kencang. Secara umum, masker ini dipakai untuk kecantikan lain seperti mengecilkan pori-pori kulit, merawat kulit berminyak dan kering, serta untuk membersihkan kulit secara alami. Tetapi, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum menggunakan masker buah ini. Pertama sebelum memakai masker, basulah muka dengan menggunakan air hangat atau mandi dengan air hangat. Hal ini bertujuan supaya pori-pori wajah menjadi terbuka sehingga penyerapan masker menjadi lebih maksimal. Kedua, pastikan wajah dalam kondisi yang bersih. Sebelum menggunakan masker, cuci wajah dari sisa kosmetik atau krim. Ketiga, pakai masker sampai leher supaya warna kulit muka tidak menjadi belang atau tetap sama dengan wajah. Keempat, relaksasikan tubuh atau wajah. Caranya dapat dilakukan dengan berbaring dan mengurangi berbicara ketika memakai masker agar diperoleh hasil yang maksimal. Kelima, ketika mencuci atau memilas wajah, sebaiknya pakai air dingin guna menutup kembali pori-pori yang terbuka. Cara membuat masker kiwi Adalah mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah dalam membuat masker kiwi ini. Masker kiwi untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit bisa dibuat dengan cara menghaluskan setengah buah kiwi, lalu dicampur dengan satu butir kuning telur dan satu sendok makan minyak zaitun. Setelah itu, aduk sampai membentuk masker yang cukup kental. Kemudian, masker bisa dipakai pada wajah atau tubuh yang sudah dibersihkan sebelumnya. Diamkan masker selama 15 menit dan cuci dengan menggunakan air bersih. Masker kiwi juga bisa dipakai untuk mengecilkan pori-pori selain untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit. Caranya, hancurkan satu buah kiwi kemudian ratakan di kulit wajah. Kalau merasa wajah seperti dicubit-cubit, maka ini berarti bahwa kandungan asam organik buah sedang bekerja. Biarkan selama 15 menit, lalu cuci wajah memakai air dingin. Untuk merawat kulit kering, dapat dilakukan dengan mengombinasikan buah kiwi dengan campuran minyak zaitun. Caranya adalah dengan mencampur kanis DM jus kiwi, satu sendok makan minyak zaitun dan satu butir kuning telur ayam, kemudian aduk sampai rata. Pakai sebagai masker wajah kemudian tunggu selama 15 menit. Setelah itu, bersihkan dengan spons secara perlahan, lalu bilas menggunakan air bersih. Bila Anda ingin mengatasi kulit berminyak, maka dapat dengan cara campur mazo buah kiwi, 15 ml yogurt, 5 ml susu skim, 5 ml madu, 5 ml roat maal, 1 tetes petit grain essential oil dan 1 tetes minyak lavender hingga halus sampai berbentuk krim lembut. Sesudah itu, oleskan ke wajah dan leher memakai kapas. Pijat dengan lembut, bilas serta tuntaskan dengan toner dan pelembab. Jika Anda hendak membersihkan kulit secara alami dengan buah kiwi, maka bisa dilakukan dengan cara menghaluskan 5-6 buah strawberry dengan blender, 1 buah kiwi, dan mazo potong buah mentimun yang telah dikupas kulitnya. Pakai sebagai masker kecantikan wajah alami selama kurang lebih 10 menit atau hingga mengering. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air dingin. Untuk mengencangkan dan mengenyalkan kulit, sebaiknya perawatan masker kiwi dipakai 2 minggu sekali. Untuk memperoleh hasil terbaik, lakukan minimal 1 bulan sekali supaya wajah tetap sehat dan cantik alami. Di samping itu, pemakaian masker kiwi ini sebaiknya juga disesuaikan dengan jenis kulit wajah. Faktor penyebab kulit mengendur Ada beberapa faktor yang menyebabkan kulit menjadi mengendur. Pertama pada orang yang bertambah umur atau orang tua, kulit epidermis menjadi lebih tipis. Kedua kulit lapisan dalam, yakni dermis, kulit jengat, menjadi lebih tipis akibat berkurangnya jumlah serabut kolagen, serabut telastik, dan ground substance, material kenyal di antara serabut kolagen. Ketiga berkurangnya lapisan lemak di bawah kulit yang berperan sebagai penunjang kulit. Seluruh proses tersebut berlangsung secara alami dan semua orang akan mengalaminya. Hal yang membedakannya adalah kecepatan proses penuaan. Ada yang bisa lebih cepat dan ada juga yang lebih lambat. Pengobatan dan perawatan yang kerap kali dilakukan bertujuan cuma untuk memperlambat proses penuaan dini dan bukan untuk menghentikannya. Beberapa treatment terbaik untuk pengencangan kulit di antaranya adalah dengan merawat kulit secara teratur, menjaga kebersihan kulit, tidak memakai kosmetika yang bersifat mengiritasi, menghindari sinar matahari yang berlebihan, dan mengonsumsi makanan sehat. Buah kiwi memang banyak mengandung vitamin C jika dikonsumsi secara teratur dan dalam jumlah yang memadai, maka bisa mengurangi kerusakan kulit akibat polusi dan sinar ultraviolet. Begitu pula dengan beragam antioksidan lainnya. Jika dipakai dalam bentuk krim yang dioleskan pada kulit, maka khasiatnya belum tentu sama dengan yang dikonsumsi secara langsung. Tetapi, tak ada salahnya kalau Anda mencoba untuk melakukan perawatan dengan buah kiwi sendiri di rumah. Di samping gampang diperoleh, buah kiwi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Terima kasih telah menonton!